Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7 dimana pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari kitab Ayub pasal yang ke-41. Nah, ini bagian dari akhir kitab Ayub, nanti kita akan selesai di pasal yang ke-42. Saudara, ketika Ayub mulai mengajukan sebuah pertanyaan kepada Tuhan, lalu Ayub menyampaikan rasa isi hatinya kepada Allah, maka giliran Tuhan yang menjawab semua permasalahan, semua keluh kesah dan pertanyaan Ayub. Nah, di pasal yang ke-41 ini kita akan melihat bagaimana Tuhan itu menantang Ayub, saudara. Ini masih gabungan dari pasal yang ke-40. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan mengurapi kita. Kita sembah dia, saudara. Haleluya, Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, Sebab engkau Allah yang berkuasa, Kau sedang berkuasa, Kau menguasai, dulu sekarang, selamanya, kami sembah, kami sembah engkau. Betapa dasyat engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya engkau Tuhan, ku sembah engkau Yesus, hanya engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya engkau, hanya engkau Tuhan, selamanya, kau tetap Allah, walau dunia, semua berkonca, tak tergoyakan, kau tetap Allah. Betapa dasyat engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, Dulu sekarang sampai selamanya, hanya engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya engkau Tuhan, ku sembah engkau Yesus, hanya engkau, hanya engkau, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya engkau, hanya engkau Tuhan, selamanya, kau tetap Allah, walau dunia, selamanya, semua berkonca, tak tergoyakan, kau tetap Allah, tak tergoyakan, kau tetap Allah, ku sembah engkau, Yesus, hanya engkau, hanya engkau, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya engkau, hanya engkau, Tuhan, selamanya, kau tetap Allah, walau dunia, semua berkonca, tak tergoyakan, kau tetap Allah, ku sembah engkau, Yesus, tak tergoyakan, kau tetap Allah, ku sembah engkau, Yesus, hidupku, tiada yang lain, hanya engkau, hanya engkau, Tuhan, selamanya, kau tetap Allah, hanya engkau, Tuhan, selamanya, kau tetap Allah, walau dunia, semua berkonca, tak tergoyakan, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah, Yesus, Oh, Yesus, ketika Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah, Kau Allah berkuasa Sungguh berkuasa Kau Allah berkuasa Kau Allah berkuasa Kau Allah berkuasa Yesus Tuhan El Shaddai El Shaddai Alam Maha Kuasa Dia besar Dia besar El Shaddai Mulia El Shaddai El Shaddai Alam Maha Kuasa Berkatnya Melimba Melimba El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Shaddai Alam Maha Kuasa Alam Maha Kuasa Dia besar Dia besar Dia besar El Shaddai 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 Alam Maha Kuasa El Shaddai El Shaddai El Shaddai ala maha kuasa Berkatnya melibat El Shaddai Berkatnya melibat El Shaddai Berkatnya melibat El Shaddai Amin, amin, amin Kami percaya Engkau Allah yang penuh kuasa Engkau mengatasi segala-galanya ya Tuhan Baik di bumi, di laut maupun di udara Seluruhnya ada dalam kendali Tuhan Engkau Allah El Shaddai, Allah yang berkuasa Terima kasih Bapak Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami Urapi kami, ajar kami mengerti apa yang kami baca, kami renungkan Dan atas perintah Tuhan akan kami lakukan dengan taat dan setia Urapi kami semuanya Di dalam nama Yesus Mari yang siap belajar firman Tuhan Sama-sama kita katakan Amin Baik kita akan membaca dari ayub pasal yang ke-41 Sudara Ini dua ayat terakhir dari kitab ayub Atau dua pasal terakhir dari kitab ayub Perjanjian lama, halaman sekitar 573 Demikian firman Tuhan Kita akan baca semuanya Sudara Orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang menghadapi aku? Yang ku biarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku Aku tidak akan berdiam diri tentang anggota-anggota badannya Tentang keperkasaannya dan perawakannya yang tampan Siapakah yang dapat menyingkapkan pakaian luarnya? Baju sirahnya yang berlapis dua Siapakah dapat menembusnya? Siapa dapat membuka pintu moncongnya? Di sekeling giginya ada kengerian Punggungnya adalah perisai-perisai yang bersusun Terlekat rapat seperti meterai Rapat hubungannya yang satu dengan yang lain Sehingga angin tidak dapat masuk Yang satu melekat pada yang lain Bertautan tak terceraikan lagi Bersihnya menyirankan cahaya Matanya laksana merekahnya fajar Dari dalam mulutnya keluar suluh Dan berpancaran bunga api Dari dalam lubang hidungnya mengepul uap Bagaikan dari dalam belanga yang mendidih Dan menggelegak isinya Nafasnya menyalakan bara Dan nyala api keluar dari dalam mulutnya Di dalam tengkuknya ada kekuatan Ketakutan berlompatan di hadapannya Daging gelambirnya berlekatan Melekat padanya tidak bergerak Hatinya keras seperti batu Keras seperti batu kilangan sawah Bila ia bangkit Maka semua yang berkuasa menjadi gentar Menjadi bingung karena ketakutan Bila ia sedang diserang dengan pedang Ia tidak mempan Demikian juga dengan tombak seligi atau lembing Besi rasanya seperti jerami Tembaga seperti kayu lapuk Anak panah tidak dapat menghalau dia Batu umban seolah-olah berubah padanya menjadi jerami Gada dianggapnya jerami Dan ia menertawakan desingan lembing Pada bagian bawahnya ada tembikar yang runcing Ia membujur di atas lumpur seperti penggeretan pengirik Lubuk dibuatnya berbual-bual seperti periuk Laut dijadikannya tempat memasak campuran rempah-rempah Ia meninggalkan jejak yang bercahaya Sehingga samudera raya disangka orang rambut putih Tidak ada tarahnya di atas bumi Itulah makhluk yang tidak mengenal takut Segala yang tinggi takut kepadanya Ia adalah raja atas segala binatang yang ganas Nah saudara Apa yang kita baca ini sesungguhnya adalah Lanjutan dari pasal yang ke-40 Tentang bagaimana Tuhan itu menantang Ayub Menantang dalam arti bukan diajak untuk berkelahi atau bergelut Tetapi menantang tentang pengertian bahwa Allah lah yang berkuasa mengatur segala sesuatu Mengatur segala yang hidup Baik yang di darat Di lautan maupun yang di udara Semua ada dalam kendali Tuhan Nah pada pasal yang ke-41 ini Tuhan sedang merempertontonkan Bagaimana binatang-binatang yang sangat menakutkan Binatang-binatang buas itu tetap ada dalam kendali Tuhan Tetap ada di dalam tangan Tuhan Artinya mereka tetap tahluk kepada Allah Sebab siapa yang dapat bertahan di hadapan Allah Ini pengertiannya Manusia itu akan merasa aman Bila segala sesuatu ada di dalam kendalinya Artinya manusia memiliki kuasa atas segala-galanya Kenyataan hidup menunjukkan terdata banyak hal yang berada di luar kendali manusia Allah sedang memberikan sebuah bukti Bahwa manusia itu memang punya kuasa tapi terbatas Menghadapi hal-hal yang kecil Binatang-binatang yang kecil Manusia masih mampu mengatasinya Manusia masih bisa mengendalikannya Tetapi Allah mempertontonkan atau memberikan kesaksian Bagaimana binatang-binatang besar Makhluk-makhluk yang besar itu Tidak mampu dikendalikan oleh manusia Sebab tidak ada hal apapun yang berada di luar jangkauan kendali Allah Nah pada pasal ini Allah menggunakan dua binatang purba Untuk mengilustrasikan Bagaimana binatang yang kuat Binatang yang sulit Ditaklukkan bahkan tidak takut dengan apapun juga Itu tetap ada di dalam kekuasaan Allah Dua ilustrasi yang diberikan Allah kepada Ayub Membuat Ayub berpikir ulang saudara Berpikir akan kemampuan dirinya Sebagai manusia Untuk mengatur dan menguasai alam Allah langsung menampilkan sesosok binatang Yang pertama Yaitu kudanil Kalau kita ingat di pasal 40 Ayat 10 sampai 19 Itu disebutkan bagaimana binatang kudanil itu Atau behemot Adalah binatang yang Kelihatannya begitu tenang Kelihatannya begitu Anteng begitu saudara Tapi ternyata di dalamnya memiliki tenaga yang luar biasa Binatang kudanil ini adalah termasuk binatang herbivora Ini pemakan tumbuhan atau buah-buahan mau juga saudara Seperti semangka Itu suka sekali Nah Allah memberikan sebuah bukti Binatang yang memiliki kekuatan luar biasa ini Disebut sebagai behemot ini Binatang yang makanannya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan ini Ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa Itu baru pertama Kudanil Yang kedua Allah menampilkan binatang yang kedua Yaitu buaya Di dalam pasal 40 Ayat 20 sampai 41 Nanti sampai ke pasal Oh sorry Pasal 20 sampai Ayat 20 sampai pasal 40 Bagian 1a Itu ada kata buaya disitu Dan itulah lewiatan Binatang ini Tergolong jenisnya karnivora Pemakan daging Dan binatang ini sangat-sangat ditakuti oleh manusia Tadi Dijelaskan dalam pasal 41 yang kita baca Kulitnya saja Itu kalau dilembing atau dilempar tombak Itu dianggap sebagai jerami Tidak pernah berasal di dalam dirinya Diserang seperti apapun Dia tetap hidup Sulit mengalahkan Kalau manusia ingin mengalahkan buaya atau kudanil ini Pada zaman ketika Tuhan menyatakan kekuasaannya Itu mustahil Dua binatang ini digambarkan oleh Tuhan Kepada Ayub Binatang yang kayak begini ini Siapa yang sanggup menaklukkannya Siapa yang sanggup membunuhnya Siapa yang sanggup mengalahkannya Tetapi Sekalipun tidak ada manusia yang sanggup menghadapinya Akulah yang berkuasa Atas mereka Ini tantangan Allah Kepada Ayub Tentang Ayo Siapa yang lebih berkuasa Alam Makhluk hidup Ciptaan Atau sang pencipta Nah saudara Dua binatang tadi Yaitu Kudanil Yang karnifora Sorry Yang herbivora Sementara Buaya yang karnifora Termasuk manusia Si Ayub sendiri Yang omnifora Pemakan Sayuran dan daging Segala makhluk Mau karnifora Mau herbivora Atau omnifora Pemakan segala sesuatu Tetap Tahluk Kepada Allah Manusia Tidak mampu Menangkap Menundukkan Mengendalikan Binatang-binatang Yang disebutkan oleh Allah Kepada Ayub Dulu Di zamannya Adam dan Hawa Saudara Sebelum Dosa itu Masuk dalam diri manusia Allah memberikan kuasa Kepada Adam dan Hawa Untuk apa? Untuk memberikan nama Kepada binatang-binatang Yang diciptakan Allah Namun Setelah dosa Masuk dalam diri Kedua manusia ini Maka Kuasa itu Dicabut Sehingga Sampai dengan saat ini Kebanyakan manusia itu Takut Kepada binatang-binatang Khususnya Yang disebutkan Tuhan Di dalam pasal 40 dan 41 Di kitab ayub ini Kudanil Dan termasuk Buahnya Itu sangat menakutkan Tetapi Di mata Tuhan Hal itu Mampu Dikendalikannya Mampu Dikuasainya Sebab Tidak ada manusia Yang mampu Bertahan Menghadapi Kedua makhluk Dasyat ini Tidak ada Manusia Satupun Yang sanggup Mengalahkannya Kedua binatang Ini adalah Ciptaan Allah Binatang purba Yang diciptakan Allah Sama seperti Allah Menciptakan manusia Jadi Dalam hal ini Allah sedang Menyatakan kepada Ayub Aku sang pencipta Kalian itu Ciptaan Ini menandakan bahwa Posisi Allah Di hadapan Ayub Itu jauh berbeda Saudara Posisi Allah Di hadapan binatang Binatang purba Yang menakutkan itu Itu Jauh berbeda Allah Yang menciptakan Mereka Allah Yang pegang Kendali Gitu Oleh sebab itu Allah Menantang Ayub Kamu pengen tahu Kuasa yang aku miliki Kamu pengen mengerti Apa yang ada padaku Kamu pengen lihat Kalau kamu melihat Binatang-binatang itu saja Kamu gentar Takut Seharusnya Kalian Hei manusia Melihat aku Juga gentar Penuh rasa hormat Dan sungguh Sangat respek Kepada aku Itu maksud Tuhan Saudara Nah pada Pasal yang kepala Pesatu ini Allah juga memberikan Pelajaran buat kita Semuanya Sehebat-hebatnya Dan sekuat-kuatnya Makhluk hidup Di dunia ini Tetap lebih kuat Tuhan Yang menciptakannya Sekuat-kuatnya Dan semenakut Menakutkannya Binatang di dunia ini Atau masuk Makhluk hidup Di muka bumi ini Termasuk manusia Segagah-gagahnya Mereka Mereka tetap ada Dalam kendali Tuhan Sebab Allah Yang menciptakan Sebab ciptaan Harus berada Di bawah Sang pencipta Sang pencipta Menguasai Dan mengendalikan Ciptaannya Inilah sebabnya Allah memberikan Sebuah kesadaran Kepada Ayub Bahwa Bahwa Kalau engkau Mengalami Penderitaan Kalau engkau Mengalami Masalah Dalam hidup ini Selama Aku izinkan Itu terjadi Aku yang punya Kuasa Aku yang Pegang kendali Sama seperti kita Mungkin Masalah kita Penderitaan kita Tidak seberat Ayub Tidak Sedahsyat Ayub Penderitaan kita Tetapi Sekalipun Tidak sedahsyat Ayub Mampu membuat kita Takut Khawatir Gentar Lalu kita Mempertanyakan Allah kemana ini Kok aku punya masalah Sepertinya Allah Diam diri Atau Persembunyi Tidak Tuhan tidak pernah Menyembunyikan Wajahnya dari Anak-anaknya Yang sedang Mengalami Penderitaan Ketika Allah Mengizinkan Iblis Mencobainya Seperti Allah Mengizinkan Iblis Mencobain Ayub Allah tidak Pernah Meninggalkan Tangannya Allah tidak Pernah Memalingkan Wajahnya Ke arah Yang lain Allah Tetap Pegang Kendali Atas Kehidupan Ayub Dari Pelajaran ini Kita bisa Mengerti Sekarang Kita punya Tuhan Yang Dasyat Allah Yang Maha Kuasa Seperti yang Kita Nyanyikan Tadi Allah El Sadai Allah Yang Berkuasa Nah Saudara Di dalam Naskah Ibrani Kata Leviathan Itu Aslinya Adalah Seekor Binatang Berupa Ular Atau Naga Raksasa Dari Mitologi Yang Dianggap Hidup Terus Di dalam Laut Leviathan Nanti Nanti kita Akan Jumpai Pada Kitab-kitab Yang Lain Tentang Binatang Yang Satu Ini Ini Lambang Dari Apa Lambang Dari Kekuatan Dunia Lambang Dari Kekuatan Alam Bahkan Bisa Dikatakan Lambang Dari Kuasa-kuasa Kegelapan Ular Naga Nanti Keluar Dari Laut Begitu Pada Kitab Wahyu Itu Lambang Dari Kekuatan Dunia Lambang Kekuatan Musuh Allah Jadi Dalam Hal ini Sebenarnya Allah Sedang Memberikan Sebuah Pengertian Kepada Ayub Sedikit Demi Sedikit Sekarang Ayub Mengerti Oh Ternyata Allah Dan Iblis Itu Punya Kesepakatan Untuk Apa Dari Pihak Allah Menguji Aku Dari Pihak Iblis Mencobai Aku Jadi Sekarang Ada Kekuatan Di Luar Allah Yaitu Iblis Yang Diwakili Oleh Lewiatan Ini Untuk Ngerjain Ayub Mengambil Harta Bendanya Membunuh Anak Anaknya Memberikan Sakit Penyakit Kepada Ayub Tetapi Allah Sedang Memberikan Pengertian Juga Begini Ya Aku Izinkan Tetapi Mereka Lewiatan Itu Kuasa Kegelapan Itu Tetap Ada Dalam Kendaliku Ini Pengertiannya Saudara Selain Allah Menampilkan Kekuasaan Atas Semua Makhluk Hidup Yang Diciptakan Allah Juga Memberikan Pengertian Kepada Ayub Bahwa Aku Yang Mengizinkan Hal Ini Terjadi Aku Yang Membuka Pintu Untuk Iblis Mencobai Engkau Tetapi Aku Tidak Pernah Meninggalkan Engkau Terbukti Apa Kerinduan Ayub Untuk Bisa Bertemu Dengan Allah Kerinduan Ayub Untuk Bisa Memandang Wajah Allah Kerinduan Ayub Untuk Allah Datang Menjumpainya Terbukti Allah Melakukannya Ini Saudara Lewiatan Nanti Kalau kita Ketemu Kata Lewiatan Itu Artinya Lular Atau Naga Besar Yang Ada Dalam Laut Itu Mitologi Saudara Lalu Yang Kedua Saudara Juga Perlu Tahu Bahwa Buaya Itu Lambang Dari Mesir Sebenarnya Nanti Sampai Kitab Yeheskiel Pasal Yang Ke 29 Atau Yeheskiel Pasal Yang Ke 32 Kita Akan Menemukan Bagaimana Bangsa Mesir Itu Dilambangkan Sebagai Sebuah Binatang Buaya Ini Juga Mengingatkan Tentang Raksasa Mitologis Yang Akan Dikalahkan Oleh Allah Yang Menciptakannya Lewiatan Buaya Lambang Dari Kuasa Kegelapan Termasuk Mesir Itu Mengibarkan Kuasa Yang Melawan Allah Namun Allah Mampu Mengalahkannya Jadi Dalam Hal Ini Ketika Allah Menampilkan Dua Binatang Raksasa Ini Melambangkan Kuasa Gelapan Yang Dijinan Tuhan Menggocoh Ayub Tetapi Allah Yang Pegang Kendali Oleh sebab Itu Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Tidak Usah Takut Selama Allah Dibiar Kita Siapa Lawan Kita Mau Binatang Purba Seperti Lewyatan Mau Binatang Purba Seperti Kudanil Kita Takut Sebab Allah Yang Penuh Kuasa Menyertai Kita Allah Tidak Pernah Berubah Setianya Kepada Anak-anak Yang Berharap Kepada Tuhan Di Dalam Kejadian Pasal Yang Pertama Ayat 28 Tadi Saya Katakan Allah Memberikan Kepada Manusia Kuasa Untuk Menaklukkan Alam Semesta Atas Nama Allah Lihat ya Sebenarnya Tuhan Itu Sudah Memberikan Kuasa Atas Hal Itu Namun Dalam Kenyataannya Manusia Dikalahkan Oleh Keinginannya Untuk Memenuhi Ambisi Diri Pribadi Supaya Apa Sama Seperti Allah Dari Pelajaran Ini Kita Mengerti Sekarang Mengapa Ketika Adam Dan Hawa Berbuat Dosa Di Taman Eden Dengan Makan Buah Yang Terlarang Itu Allah Begitu Murka Sebab Adam Dan Hawa Selain Tidak Taat Tidak Lebih Taat Kepada Allah Daripada Kepada Iblis Artinya Lebih Taat Kepada Iblis Daripada Kepada Allah Sehingga Manusia Pengen Seperti Allah Pengen Punya Kuasa Kekal Seperti Allah Dari Situlah Alamnya Akan Stop Manusia Engkau Tidak Akan Lebih Daripada Allah Iblis Itu Penipu Sebab Iblis Berkata Kalau Engkau Makan Buah Ini Kau Akan Seperti Allah Tapi Kenyataannya Allah Tidak Bisa Disamai Oleh Apapun Juga Makanya Perikopnya Berkata Tuhan Menantang Ayub Kamu Itu Mana Mungkin Bisa Mengalahkan Aku Sungut Sungut Mungkin Kekecewaan Mungkin Itu Tidak Merubah Aku Aku Kuasa Aku Penuh Kuasa Oleh Sebab Itu Ketika Engkau Melihat Aku Engkau Menatap Wajahku Aku Hadir Di Halam Hidupmu Percayalah Aku Akan Membawa Kemenangan Demi Kemenangan Jadi Tanpa Aku Kata Tuhan Engkau Tidak Mampu Keluar Dari Masalah Ini Tanpa Aku Engkau Tidak Pernah Dipulihkan Tanpa Aku Engkau Tidak Mendapatkan Kemuliaan Demi Kemuliaan Yang Disediakan Allah Bagi Manusia Itulah Sebabnya Kita Belajar Kalau Kita Mengerti Masalah Tetap Tinggal Di Dalam Tuhan Saya Pernah Bahas Itu Di Pasal Pasal Sebelumnya Demi Ujian Dari Tuhan Atau Pencobaan Dari Iblis Jangan Menjauh Dari Tuhan Justru Semakin Mendekat Kepada Tuhan Karena Kita Percaya Dia Yang Penuh Kuasa Dia Yang Menciptan Kita Jadi Sang Ciptaan Harus Lebih Dekat Kepada Sang Pencipta Ciptaan Jangan Mengatur Pencipta Yang Mengatur Itu Pencipta Dalam hal ini Tuhan Allah Yang Mengatur Allah Yang Menguasai Seluruh Isi Dunia Ini Ada Dalam Kendali Allah Itu Hebatnya Saudara Kalau Kita Kenal Tuhan Itu Hebatnya Kalau Kita Gaul Karib Dengan Tuhan Sebab Dengan Bergaul Karib Dengan Tuhan Kalau Kita Menghadapi Setiap Problem Hidup Masalah Ini Kita Akan Keluar Sebagai Pemenang Sebab Allah Di Pihak Kita Ini Intinya Kalau Kita Melekat Kepada Allah Kalau Kita Intim Dengan Tuhan Kalau Kita Menyatu Dengan Dia Maka Siapa Lawan Kita Ya Pencobaan Boleh Datang Ya Sakit Penyakit Boleh Menghampiri Kita Ya Permasalahan Hidup Sili Berganti Ada Tetapi Kita Tidak Tidak Pernah Jatuh Tergeletak Sebab Tangan Tuhan Yang Menopang Kita Tangan Yang Penuh Kuasa Itu Tidak Terpengah Mengizinkan Kita Manusia Yang Lemah Ini Jatuh Sampai Tergeletak Inilah Yang Dapat Kita Pelajari Di Kitab Ayub Ini Saudara Ayub Memang Manusia Biasa Ya Mungkin Ada Keraguan Dalam Dirinya Mungkin ada kekecewaan dalam hidupnya. Tapi kita temukan Ayub yang menjadi impian utamanya adalah ketemu dengan Tuhan. Yang mengizinkan keadaan seperti ini terjadi dalam hidupnya. Wow. Satu-satunya kunci pemulihan Ayub itu sebenarnya dia pengen ketemu Tuhan. Dia pengen dekat sama Tuhan. Dia pengen selalu ada di dalam tangan Tuhan yang kuat itu. Makanya mari sekali lagi saya himbo. Kalau kita menyadari dan mengakui akan kebesaran Tuhan atas seluruh ciptaannya. Maka selainya kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Karena kita juga kepercayaan Tuhan. Kita ini anak-anak perjanjian Tuhan. Dan kita ini adalah ciptaan Tuhan. Jangan takut. Kalau Tuhan di pihak kita. Siapa lawan kita. Dan itulah Ayub Pasal yang ke-41. Kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih untuk anugerahmu. Kami mengerti sekarang. Dari Ayub Pasal yang ke-40 dan ke-41 ini. Kami mengerti bahwa engkau alasang pencipta. Derajatnya lebih tinggi dari ciptaan. Kuasanya adalah kuasa mengatur semua ciptaan. Baik binatang, baik manusia, makhluk hidup apapun. Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Buaya dan kudanil. Lambang dari pemerintahan kuasa dunia yang kuat ini. Binatang atau kuasa yang tidak dapat dikalahkan oleh manusia ini. Tetap ada dalam kendali Tuhan. Ketika Iblis mengizinkan. Ketika Tuhan mengizinkan Iblis untuk mencobai Ayub. Sesungguhnya Allah tetap ada di dalam diri Ayub. Allah tidak pernah meninggalkan Ayub. Allah tidak pernah membuat Ayub berjalan sendiri. Masalahnya besar. Problem hidupnya sangat-sangat besar dan sulit untuk diatasi. Tetapi Ayub punya kerinduan satu. Dekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Bertemu Tuhan untuk mengungkapkan isi hatinya. Dan itu dipandang Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Allah memberikan keterangan kepada Ayub. Penjelasan kepada Ayub bahwa. Yuk, akulah sang pencipta. Dan akulah yang berkuasa atas segala-galanya. Seolah-olah Tuhan sedang berbicara kepada Ayub. Selama aku ada bersama dengan engkau. Engkau ada di dalamku. Maka masalah sebesar apapun dapat kamu atasi. Engkau akan keluar sebagai pemenang. Demikian kami ya Tuhan. Kami mau ketika kami menghadapi masalah. Menghadapi problem hidup kami. Apapun bentuknya. Kami tidak akan menjauh daripadamu. Justru kami akan semakin mendekat kepada Tuhan. Supaya kami tampil sebagai pemenang. Allah tidak pernah tertarik merubah masalah kami. Tapi Allah lebih tertarik merubah diri kami. Supaya kami melihat masalah seperti Tuhan melihatnya. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anakmu. Berkati kami semuanya. Sebelum kami berpisah. Kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah. Berkat kasih anugerah dari Allah Bapak yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutan yang manis dalam Rukun Kudus menertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal. Sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.